Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebelumnya di kapal ini belum pernah diadakan ibadah minggu Dan kami sangat bersyukur kami bisa melayani dan mengikuti ibadah pertama itu Itulah perjalanan kami 2 hari 2 malam di atas kapal Hingga akhirnya kami tiba di Kalimantan Tiba-tiba di pelabuhan kami sudah dijemput dan segera diantar ke PPMT untuk bermalam di sana Teresokan paginya kami segera melanjutkan perjalanan kami menuju rumah sakit umum Betes Das Ruka Sebuah rumah sakit misi yang sudah melayani Kalimantan Barat selama hampir 60 tahun Dan di rumah sakit itu kami akan mendapat pengarahan dari Tim Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa atau PKMD Dan setelah 3,5 jam perjalanan kami tiba di rumah sakit Betesda Kami disebar berpasang-pasangan untuk melayani di 5 wilayah binaan PKMD Rumah Sakit Betes Das Ruka Terus karena arah yang berlawanan dan jarak yang jauh Maka Eprime dan Dini melakukan perjalanan lebih awal 1 hari daripada yang lainnya Sedan Eprime harus menempuh jarak 2 jam menggunakan mobil, motor 1,5 jam Menaiki perahu motor selama 3 jam dan terakhir mereka mencapai tamu dengan berjalan kaki selama 4 jam 8 rekan lainnya baru memulai perjalanannya di keesokan harinya Saya akan berangkat dan rekan-rekan juga akan berangkat ke tempat pelayanan kami masing-masing 2 jam perjalanan menggunakan mobil dari serukam dan kemudian dilanjutkan menggunakan motor Namun harus kami tempuh untuk mencapai tempat pelayanan kami Kondisi jalan yang becek dan terjal membuat kami tidak lepas dari jatuh dan bangun Namun akhirnya pun kami tiba ke tempat pelayanan kami masing-masing Kami Efrain dan Willy diutus ke tamu kami bersyukur melihat masyarakat yang begitu baik dan mulai hati Namun yang menjadi pergumulan adalah warga tamu yang masih melakukan penyembahan berhala Meskipun mereka sudah pergi ke gereja dan sudah bertahun-tahun mereka diinjin Tetapi tidak sedikitpun ada perubahan dalam kehidupan mereka Dusun sebantik Disanalah Miko dan Minda diutus Suatu dusun dengan sejumlah kekurangan Baik dari segi ekonomi, pendidikan, lingkungan yang sangat kurang bersih Dan peribadahan Ibadah minggu disana hanyalah ibadah umum Tanpa persekutuan komisi lainnya Namun disanalah kami belajar banyak tentang melayani Bahkan mengasihi sebagai seorang hamba Tuhan yang benar-benar ingin melayani Dusun tengon upas Inilah tempat kami Marcelina dan Tirsa melayani Di tempat inilah kami dipercayakan untuk melayani semua komisi Mulai dari komisi, sekolah minggu, pemuda, kaum wanita, sampai kemaktian umum Selain itu, kegiatan yang kami lakukan Yaitu memberikan bimbel kepada anak-anak SD Membantu pelaksanaan pesyandu Dan melakukan KKR anak-anak Mengeluh? Iya Lola sudah pasti Tetapi kami bersyukur dari pelayanan inilah Kami banyak belajar melihat kondisi pelayanannya Mubi dan Peter melayani dibunsu kadik 1 dan 2 Kami belajar banyak dari kesempatan pelayanan firman Dan juga kami belajar ketika kami berkesempatan untuk mengerjakan pekerjaan harian warga di rumah maupun di kebun Soal lingkungan, kedua dusun ini sama-sama mempunyai sejumlah kesulitan untuk menjangkau air bersih Untuk kehidupan berkerja, jemaat kadik 1 sudah lebih mandiri dan memiliki seorang gembala Namun jemaat kadik 2 hingga saat ini masih memiliki seorang hamba Tuhan untuk mengembalakan jemaatnya Sempatung Itu adalah dusun yang Andrianus dan Stephanus layani selama kurang lebih 1,5 bulan Perjalanan dari kota menuju desa ini adalah 2 hari 1 malam Kami bermalam di desa tetangga Tapi kami bersyukur selama 1,5 bulan kami boleh berada bersama-sama dengan jemaat di sana Nah, suka duka kami lalui, mengajar di sekolah, melayani di gereja, bekerja di kebun Itulah yang kami lakukan selama kurang lebih 1,5 bulan Hingga akhirnya kami kembali ke Jakarta Berkumpul kembali bersama dengan teman-teman yang ada di desa-desa lainnya Terima kasih telah menonton!